Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan kali ini saya akan unboxing ya sebuah tablet dari brand itel ini tablet yang pertama dari brand itel tapi ini saya akan sharing dulu untuk flip covernya ini jadi flip covernya saya beli di toko yang berbeda nanti linknya saya bagi di deskripsi termasuk link toko yang jual tablet ini gitu kita pernih 118000 rupiah saya beli kalian bahannya ya kulit sintetis ya siasas kulit sintetis ini bukanya gimana Oh gini aja oke banyak ini Oke nah flip covernya ini bisa puter-puter ya 90 derajat 360 derajat jadi dia nanti seperti ini Oke proses berdirinya seperti ini gitu ya dia jadi dia disini ada seperti undakan-undakan sehingga kita bisa ngetes flip covernya Oke sebentar ya ada kol masuk Oke saya rasa itu aja untuk flip covernya ini seperti ini ya nih ada dua step majunya seperti itu kemudian disini bisa kita taruh keyboard download kalau mau disini kita taruh Hai itunya tabletnya Oke sekarang kita langsung aja unboxing si Hai tabletnya karena unboxing ini penting ya kalau beli alat elektronik unboxing sekalian kita tes nah harganya sejuta lapan sejuta 600 sejuta 585 ribu linknya juga saya sertakan di deskripsi ya jadi ini kita beli dari toko orange jadi harganya sejuta 585 ribu macam-macam ya kurang lebih tapi segitulah yang jual di toko orange Oke ini kemasannya jadi double yang haus maaf Oke double begitu jadi yang tadi kardus biasa nah ini yang kardus aslinya dikasihnya eh Google tab item Oke unboxing nanti kita lihat apa aja yang dapat dalam paket pembelian ini untuk spesifikasinya saya lihat kan saja nanti di disini ya yang jelas disini kita lihat 6000 mAh baterainya kemudian dia kameranya untuk depan itu sudah 5 megapiksel kemudian what angle kemudian ukuran kamera ukuran layarnya 10,1 inci sudah speakernya sudah dua dan dia ini sudah didukung sim card ya jadi tablet harga sejuta 500an yang sudah pakai sim card ya 4G oke sekarang untuk memorinya 4 GB RAM dan 128 GB GB ROM jadi ini harga harga sejuta setengah sudah dapat memori seperti ini termasuk murah ya karena rata-rata harganya sudah di atas itu ada sih sebenarnya beberapa brand yang nggak jelas gitu dia bilang memori yang besar tapi kenyataannya bohong gitu kalau ini asli ya nah ini warantinya 12 bulan 1 tahun dan oke hanya itu aja untuk boxnya sekarang kita langsung buka aja dalamnya jadi ini video unboxing nggak saya skip-skip ya karena nanti sekalian juga untuk kalau ada apa-apa saya bisa komplain ya jadi kalau kalian pengen skip-skip aja langsung di pemutaran di YouTube-nya oke sekalian buka hasilnya jadi masih tersegel ya tersegel oke kita buka ini merek itel ya kalau itel ini sekarang nih HP-nya ya yang lagi gencar dia dengan spek tinggi harga murah gitu jadi kayak awal-awal Xiaomi keluar ya nah sekarang itel tuh nah sekarang dia ini untuk tablet pertama keluaran itel ya oke kita mendapatkan sim injektor di depannya ini sekarang saya buka ini semua injektor kemudian Oh dapat case ya silikon case ini ya silikon case biasa ya kemudian mendapatkan buku petunjuk oke sama kebijakan garansi dari itel ini saya simpen aja sini oke ini dia itel pet one nya jadi ini ini keunggulan-keunggulan yang dibanggakannya makanya diatur seperti itu sudah 5 megapixel AF rear kamera kamera-kamera belakang ya ternyata 5 megapikselnya white 80 derajat wide-angle 8 megapixel front kamera jadi front kameranya yang udah 8 megapixel baterainya sudah 6000 mAh 10,1 inch screen nya dual speaker dan sudah 4G LTE network oke oke kita lihat juga di sini dia sudah dapat charger dapat kabel dengan USB type-c ya nonton kemudian chargernya ini kecil ya warnanya ini 10 watt saja jadi dia ngecasnya lumayan lama ya baterai 8 megapiksel 6000 mAh tapi chargernya 10 watt jadi mau nggak mau kita baiknya pakai charger yang lebih besar dibuat di Indonesia nah ini kameranya jadi kameranya ini berfungsi satu ya yang tadi katanya 5 megapiksel itu AI kamera dan satunya itu sebenarnya blitznya yang lampu ya lampu blitz oke kita protek protek contohnya iya seperti itu wah ini penampilannya tebalannya ini hanya sekitar 2 mili ya sekitar 6 6 mm ya sekitar 6 mm seperti ini tampak sampingnya ini tombol power ini volume kemudian ada lubang mungkin mic disini sim injektor kemudian bagian sini sini ada dua lubang ini lubang speaker nya sebenarnya dibawah satunya lubang untuk udara sama seperti ini lubang speaker 1 satunya lubang udara sini ada tempat jack audio kemudian di sini USB type-c di bagian sini nggak ada lagi oke oke sekarang coba saya nyalakan dulu di tombol powernya mudah-mudahan oke sepertinya tampilannya kita tunggu saya nah kali ini mungkin saya pause saja oke ini saya harus setting setting ya seperti biasa kita baru beli HP Android atau tablet jadi saya setting setting aja dulu oke ini setelah saya setting setting ya tapi ini saya belum banyak explore ya di tablet ini jadi masih bawaan semuanya masih bawaan belum banyak saya explore tapi kalau lihat penampilannya dan saya coba kameranya itu tablet ini cukup lah untuk menunjang keseharian kita untuk kalau tablet itu kan lebih banyak orang untuk meeting online sama kerja ringan-ringan ini menurut saya terbilang cukup lah gitu kalau kita memang benar-benar mau performa main game apa itu cukup di handphone aja menurut saya worth it dengan harga segini ya sudah dapat tablet dengan memori yang lumayan 4GB RAM dan ROMnya 128GB ini dan sudah bisa pakai SIM card dengan harga segini menurut saya worth it ya karena ya di bawahnya memang ada lebih murah tapi ya tablet-tablet Cina yang yang mereknya nggak jelas yang speknya bohong gitu kalau ini speknya memang real gitu memorinya memang speknya real gitu jadi speknya tidak berbohong mungkin ada yang harganya yang agak bersaing itu merek Advan tapi Advan pun lebih mahal dari ini jadi menurut saya itel ini sudah cukup ini walaupun memang produknya nggak semempuni dari HPnya kalau HP itel itu memiliki fitur yang memang wah ya gitu menurut saya benar-benar untuk mendobrak pasar kalau di produk tabletnya ini memang tidak terlalu mendobrak pasar tapi menurut saya tetap worth it lah untuk dibeli dengan harga segini tapi kalau kawan-kawan pengen yang speknya sedikit diatasnya gitu bisa pilih Mi sama Huawei ya kayak gitu atau Cuma kalau kawan-kawan punya budget segini 1,6 menurut saya cukup tapi kalau kau pengen nambah lagi sekitar 500 ribu bisa dapat produk yang diatasnya lagi tapi yang produk Huawei sama Mi pun dia belum 4G ya masih hanya wifi only sementara ini sudah bisa pakai SIM card mungkin itu aja sharing saya untuk unboxing ini karena ini masih unboxing jadi tidak bisa explore banyak nanti kalau memang ada waktu atau kesempatan mungkin saya akan coba review lagi setelah dipakai beberapa hari ya seperti itu oh ya ini pembelian saya di bulan Januari 2024 gitu seperti itu terima kasih oh ya tadi saya sharing mengenai flip case nya ini ternyata flip case nya ini bukan khusus untuk eye tail ya sebenarnya karena buktinya yang lubang untuk kameranya ini gak ada gitu jadi walaupun ditulisnya disitu untuk eye tail pad 1 ternyata enggak ini jadi universal ya jadi lubang ya boleh dikatakan saya gak bisa pakai kamera belakangnya kalau menggunakan flip case ini boleh itu cuma ya karena memang saya tidak akan pakai kamera belakangnya gitu jadi bagi saya enggak masalah cuma bagi kawan-kawan yang memang merasa butuh kamera belakangnya mungkin tidak saya tidak merekomendasikan untuk beli flip case ini oke bagian belakangnya seperti ini mereknya keluar disini eye tail ya ketahuan mereknya eye tail ya udah itu aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa cakap komen bye bye